Halo guys ketemu lagi di Oni oxygen not included yuk kita lanjutin temen-temen nah tadi gua guys sudah mainin game ini beberapa jam ya karena kemarin gua akan mengumpulin steel ya jadi steelnya udah gua kumpulin dan temen-temen gua akan liatin ke atas Wow gua sudah bikin tiga roket guys dengan sedikit otomatisasi nih ya di sini aku kasih taruh yang namanya sensor untuk mengaktif dan menonaktifkan gantrinya guys jadi simpelnya gini ya kalau di bagian sini udah centang semua maka dia akan mengirimkan Green sinyal temen-temen dia akan mengirimkan Green sinyal ini bisa kalian baca ya mengirimkan sinyal hijau ketika roketnya sudah siap nah dia akan mengirimkan Green sinyal masuk ke sini ini gerbang not ya akan membalik sinyal kalau misalkan dia Green maka masuk sini akan dibalik menjadi merah dan merah itu akan menonaktifkan gantrinya jadi gantrinya akan ditarik sedangkan kalau sinyalnya merah sekarang merah kan belum bisa launch maka akan dibalik menjadi hijau jadi gantrinya ke kiri sini ya Nah gitu disini gua kasih switch untuk jaga-jaga aja sih ini nggak kepake sih terus untuk bahan bakarnya nih normal enggak ada masalah teman-teman saya tapi kemarin Nah tapi disini gua udah tambahin lebih cukup kompleks guys nih ya gua liatin ya di sini gua lama banget eksperimen ini sih sambil menunggu still jadi ya tuh teman-teman baik banget nih atau masih yang gua bikin ya Hai Oke mungkin gua akan jelaskan sedikit dari kiri yang ini yang lama ya otomasi lama ada termosensor ini untuk kalau kalian mau atur ini ya kapan sih harus menghisap steam disini belum gua setting lagi lagi guys Oke di atas 130 derajat Nyalakan dua pompa ini ya gitu ini simpel banget Hai terus switch yang ini itu untuk membuka tutup Hai liquid van dan ada pintu dibawah sini guys jadi gue sudah memahami mekanik transfer panas ya kalian bisa gunakan mekanis airlock nih lihat suhunya itu 600 derajat ya karena dia bersebelahan dengan ingenious rock terus obsidian yang suhunya 1000-1000 gini ya jadi dia akan mentransfer panas guys Nah tapi pas dia ngebuka gini itu panasnya enggak enggak ter-transfer guys tuh ini gua coba ya gua coba nyalain dia akan nutup lihat panasnya tuh langsung nambah sampai 800 gitu kan jadi pada saat dia buka gini tuh panasnya enggak nambah guys dan gunanya metal tile di atas ini adalah untuk ini juga nih transfer panas juga ya dari mekanis airlock ditransfer ke sini jadi yang bersebelahan itu akan menghasilkan panas jadi itulah fungsi untuk switch yang ini ya guys di sini ada gerbang yang notnya juga ya untuk ngebalik sinyal karena kalau kalau hijau kan dia ngebuka tuh sedangkan kalau merah dia nutup ya Oke gua lanjut menjelaskan sedikit bagian sini ternyata ada automation yang namanya ini guys gas meter valve jadi kita bisa ngitung nih berapa sih jumlah gas yang udah lewat sama kayak air juga nih liquid meter valve berapa sih air yang sudah lewat kita bisa batasin ya jadi kalau limitnya udah nyampe dia bakal nutup ini juga nih kalau udah nyampe bakal nutup jadi itu fungsinya temen-temen dan terakhir yang paling agak riwuh itu di bagian sini guys jadi ada berapa nih ada signal counter terus ada ngate ada ini apa nih buffer gate ini buffer gate ini ngate ini not gate ini ini signal counter ada empat ya ada empat bagian nah jadi idenya tuh gini guys jadi gua bikin ini itu karena kenapa kita lihat di sini jadi steam engine itu dia maksimal kapasitasnya 900 kalikan aja tiga nih ya 9 kali 327 tuh 2700 steam jadi kita itu mempalah gas jangan lebih dari 2700 dibawah itulah ya makanya disitu gua bikin ini nah jadi cara kerjanya gini guys dimulai dari sini ada di sini ya si pompanya akan memompas tim dan melewatin gas valve disini aku limit ke 500 ya sementara 500 nih buat nyontohin ke kalian jadi kalau dia udah nyampe 500 temen-temen dia akan nutup ya normalnya gitu nah tapi karena kita ada automation ini Hai jadi kalau udah 500 dia akan mengirimkan sinyal hijau ke signal counter dan akhirnya nanti angkanya nambah nih angkanya nambah jadi satu terus akan gua riset lagi ini sampai tiga kali ya makanya disini gua set dua nih sampai dua nih gua set sampai dua jadi dia akan muter-muter ngeri set ini dua kali nih sekarang kan masih 230 ya nanti kalau udah 500 ini bakal menjadi counternya dua guys gua akan tunggu dulu ya oke bentar lagi guys tuh lihat perhatikan sinyal counternya ya dia bakal berubah jadi dua dan limit ini nanti akan berubah jadi nol lagi di reset ya tuh ini jadi dua artinya sudah dua kali 500 ya seribu gas sudah terpompa teman-teman terus ini di reset dan akan lanjut lagi menghitung ya guys tuh lanjut menghitung ya sampai dengan sampai dengan ini mentok lagi ya sampai dengan mentok lagi dan karena sinyal counternya sudah dua maka kita nggak ngereset ini lagi jadi pipanya bakal tertutup ya pompanya akan berhenti memompah nggak bakal jalan-jalan lagi tuh steamnya inilah fungsi end gate itu adalah untuk mereset kapan sih harus mereset sip si gas meter ini guys dengan end gate Nah jadi kondisi untuk kita mereset ini adalah ketika Hai sinyalnya masih di bawah dua itu ya sinyalnya masih di bawah dua dan si gas meternya itu sudah mentok limitnya jadi limit ini tuh mentok ya kalau mentok dia akan mengirimkan sinyal hijau tuh tuh ke end gate ya sinyal hijau ini kan masih merah nih karena nggak mentok ya kalau udah mentok dia mengirimkan sinyal hijau ke sini terus sinyal counternya juga nih kalau dia masih di bawah dua maka dia mengirimkan sinyal hijau eh sorry mengirimkan sinyal merah ya mengirimkan sinyal merah kalau di bawah dua yang merahnya akan dibalik oleh node gate menjadi hijau jadi enggak itu kalau dua-duanya hijau dari atas hijau dan bawah hijau maka yuk riset kan sih gas meternya lagi nyalakan lagi Nah itu fungsinya guys yang bawah sini bapur gate ini hanya ini doang guys gua ngedelay sinyalnya ya jadi tunggu tiga detik dulu baru riset ini gitu aja sih yang bawah simpel banget bisa diatur nih mau berapa detik delaynya ya jadi gitu temen-temen disitu fungsinya adalah gua ngebatasin ini ya ngebatasin jumlah steam yang masuk ke roket gua nih begitu temen-temen Nah tapi masalah kedua guys itu tiap kali kita ngeluncurin roket bagian sini tuh bakal panas gua baru tahu nih baru sadar disini bakal panas nih lama-lama lama-kelamaan bakal bakal meleleh ini tuh melting poinnya 2000 ya ini kalau diluncurkan sekitar berapa kali itu bakal meleleh dan hancur ya ini juga bakal hancur itu guys nanti kayak kita bikin setup baru deh Oke teman-teman disini udah mencukupin semuanya fuelnya ada yang penuh ada yang enggak tapi udah cukup nih fuelnya nih yoyo guys kita coba yuk ini Lyra ini adalah Steve Nih disini bakal panas banget guys kayaknya aku harus bikin ke bawah sini nih ya ini gua ada ide gini guys nanti gua bikin gini gentry nya disini berarti aku kasih disini nah gitu ya kita bikin di area ini aja nih di area bawah sini nanti guys panasnya itu kita gunakan untuk memanaskan air ya kita jadikan steam lagi nih kita bikin steam turbin nanti tuh lihat udah otomatis ya ininya gentry ya ini tipnya belum ini tipnya belum datang guys btw aku belum ada ini lagi ya duplikin yang bisa ke roket sebelah hahaha bentar belum ada roket piloting nih yang bisa nih siapa nih si Mima ya harusnya si Mima Aduh belum bisa guys perlu kesini Hai sebenarnya Nikola ya aku nunggu Nikola aja ya Nikola tuh satu skill point lagi tuh nggak bisa nih yang ini masih lama nih perlu ke riset dulu ya oke dua orang dulu nggak papalah yo guys Oh iya jangan lupa ini teman-teman gua hampir lupa nih aku udah meresearch nah solid cargo guys kita coba ya kita coba bikin solid cargo akhirnya kita bisa mendapatkan barang bawaan ya gimana guys Oh berarti ini harus harus Hai harus di Hai ditambah lagi ya ke atas lagi ya oke kita coba yuk yang ini yang dua ini bolehlah ya kita langsung aja gaskan guys nggak apa-apa ya Nah di bagian sini tuh udah keriset semua guys tuh tuh 2345 ya kita ke kanan sekarang ya ini mendapatkan data bank kita launch satu lagi di sebelah sini kita launch Wow sekaligus dua roket nih Hai hehehe nah yang ini kita spesial ya kita ubah deh tuh ini panas-panasnya guys bener sih ini salah desain sih ini nggak papa ya nanti kita rombak di sini akan aku dikonstrak berarti aku harus bikin gantri lagi dong segede apa ininya segitu ya bikin pakai mavic rock bolehlah coba satu dulu ya udah gitu guys Oh iya sama ini guys di bagian unlimited cover udah gua bikin setupnya ini jadi gini ya udah aku tutup nah terus disini yang gua pelajarin temen-temen lihat aku pakai coolingnya cooling dari air yang dihasilkan oleh steam ya guys karena air yang dihasilkan steam itu suhunya tuh nggak nggak lebih dari 100 ya untuk setup gue yang sekarang ini tuh 90-an jadi disini gua untuk ngedinginin aja nih ini area atasnya jadi steam turban kita sampai suhunya tuh sampai segini doang nih nggak bakal lebih dari segini ya 99 gitu-gitulah Hai intinya enggak bakal overhead itu sih Hai nah ini kargonya udah jadi Hai Oh dia perlu conveyor receptacle beda nih guys kalau nanti roketnya udah balik ya oke oke guys sambil menunggu roket kita balik dan selesai set up yang itu guys gimana kalau gua mulai merombak bagian sini ya yuk Oh iya sorry sebelum lanjut ke sini ada sesuatu yang lebih penting guys ada sesuatu yang lebih penting kemarin kita udah bikin ini ya tanaman ini nih pinca paper plant yuk kita bikin coolingnya dulu ya sebelum lanjut ke atas lagi aku akan tarik Hai mana sih cooling kita itu Hai ini menaik ke atas ke sini Hai oke aku akan kesinikan dulu Hai nah jadi begini temen-temen Wow aku akan naik kanan atas kiri melewati ruang tengah muter ke bawah sini belok ya nanti coolingnya bagian tengah sini akan kita matikan aja ya enggak apa-apa ya atau boleh sih boleh boleh ini sih boleh boleh beberapa jalur ya enggak apa-apa ya oke oke kita tunggu dulu yuk oke guys bagian kanan satu lagi nah udah kelar ya Hai sekarang mereka sudah mulai fokus ke bagian tengah nih nah udah hampir kelar guys BTW roket kita udah nyampe nih kayaknya nah udah nyampe ya dan disini ada kerusakan ke gentry nya oke gua paham sih ini kerusakannya kenapa kayaknya temen-temen pas roketnya nyampe itu itu kita mengaktifkan gentry nya kecepetan ya kecepetan dan harusnya kita delay dulu nih roketnya kelarin dulu kelarin dulu mendarat ya baru ininya dinyalain hanya itu sih ya udah nanti nanti aja ya oke perpipaan sudah jalan temen-temen saatnya kita dinginkan hari sini ya tuh udah mulai dialirkan pendinginnya harusnya nanti nyampe nyampe atas ya wah tapi guys pas gua lihat temen-temen lihat ya lihat ya lihat ternyata roket kita ini nggak nyampe nih keberatan ya gara-gara kita tambahin ini oh berarti kita tuh baru bisa pakai cargo bay kalau udah pake jenis roket yang lain nih yang menggunakan mungkin fuel combustion ya atau yang petroleum gitu-gitulah temen-temen oke paham 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 jadi nggak bisa ya ya udahlah nggak bisa guys yang ini harus ganti mesinnya nih nanti oke IC IC eh eh sorry guys kebalik guys ternyata dia suhunya harus 35 ya gua kira di bawah tadi gua kira dia kepanasan ternyata suhunya kurang oke gua paham nih kita harus taruh di tempat yang panas ya wow oke gini aja kita manfaatkan space yang ada di sini ya temen-temen temen-temen aku yang nanti akan panaskan area ini ya berarti kita harus pakai insulated tile ya kan menggunakan apa ya sedimentary kak granit kak ini kita buka ya nah ini dibuka terus dia harus ditaruh di atas ya tadi ih jauh banget guys aku harus menarik polotip waternya walah ntar gua cek dulu perpipaannya oke masih ada satu slot nih oh no ini ini nyaru nih oke nanti kita pindahin ya coolingnya ke kiri satu kotak bisa-bisa bisa guys berapa space sih satu dua tiga empat empat ya nah oh no jadi rusak guys farmingan jamur kita karena jadi oksigen ya nanti kita fixing ya nih aku bikin air flow tile ya kita jatuhkan lagi co2 nya nih udah tumbuh lagi guys udah tumbuh lagi udah tumbuh lagi nextnya kita tarik sambil sekalian benerin ini ya cooling loop kita ya cooling loop nya berarti akan dari sini nanti wow banyak bridge nih cooling loop dari bawah nah ini sudah sudah pulut water ya udah pas banget sih oke cooling loop kita udah jalan lagi guys nah ini juga sudah jalan ya sudah mengisi jadi polluted water ke sini sisa temperatur nya ya nanti kita naikin space heater nya kita taruh di atas berarti enggak bisa guys aku taruh di bawah ya eh dimana tadi utilities space heater berapa nih dua nih sebenarnya ini untuk bikin kopi doang ya kita enggak enggak perlu makan banyak dari sini untuk bikin kopi doang guys espresso machine nah ini bisa aku refund ini enggak perlu lagi kita ini ini kita pakai airlock aja ya kali ya sekalian ya tuh sudah dipanaskan temen-temen eh kayaknya satu cukup sih yaudahlah dua aja lah ya nah sudah mulai panas mungkin saatnya aku tambah duplikan lagi kita ambil yang mana nih kita ambil Nels ya Nels dia ada science nah kita perlu banget nih science ya oke itu ini udah 10 nih ya 10 berarti aku harus tambah lagi guys 1234 ini 9 ya 9 ya oke ini adalah tempat ke-10 buat kamarnya si Nels buat kamarnya si Nels enaknya enaknya bikin sama semua gini tuh jalur pipanya ini guys tinggal di tarik-tarik aja ya enggak usah pusing pikirinnya ada polotet oksigan bodoh amat kita buka aja nih gak apa-apa ya nah jalur pipanya bisa ditarik-tarikin ini tuh bener kan gua bilang kemarin ini bakal tabrakan sama jalur apartemen bakal tabrakan sama jalur apartemen kita pindahkan ke sini ya jalur pipa nah gitu disconnect jangan lupa ditanam guys yes lengkap ya kamar tidurnya tinggal dibersihin aja guys tinggal dibersihin ya gitu kita sudah punya 10 duplikans gimana progress yang ini oh sudah sampai sini teman-teman BTW si siapa yang baru tadi si Nels dia kita fokuskan nge-research ya naik roket terus jangan lupa schedule-nya guys hanya aku lupa beberapa nih oh udah pas nah begini ya nanti kira-kira sepanjang apa ya bisa lah nanti sampai atas ya ini cukup dong terus guys di bawahnya kita akan gunakan konsep lagi transfer panas ya kayak yang di mesin penghasil steamku mana nah ini aku akan bikin steel lagi di sini coba ya kita lihat berapa kotak sih nih kotak yang di sini-sini itu adalah yang kena panasnya roket ya berapa nih 1,2,3,4,5,6,7,7 guys oh pas banget nih gitu ya sampai situ ya iya sampai sini nih atau bolehlah sampai ujung jadi kan dia akan mentransfer panas nih bikin berapa kotak ya dua mungkin nah ini sudah hampir kelar nanti di sini kita bikin tangga di bawah sini kita bikin itu air guys air ya kita isi air airnya bakal jadi steam oh berarti bikinnya di sebelah kanan oke oke gua paham nih caranya kita gunakan caranya tadi ya mekanes airlock pakai gold oke segitu aja kali ya nah begitu di sebelah sini nah di bagian sinilah nanti steam turbin dan airnya temen-temen kocak gak desainnya ya aku coba-coba aja nih steam turbin kita coba dulu ya ini pinggir anda pinggir aduh bikinnya coba disini aja tadi gua siapin dulu ya gua siapin dulu ya setupnya ya pake lead emm gini gini nah gitu tutup gitu guys guys gimana guys nah gitu sebenernya ini harus di fullkan sih di fullkan metal gitu untuk mentransfer panas tapi aku gak punya bahan ya oh tapi disini kita kita punya banyak copper copper roh banyak kok aku perlu berapa nih ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ya 10 10 10 9 9 9 9 kali berapa lagi kurangnya itu 9 kali 3 ya banyak cuy banyak banget nih aku udah mulai membersihkan ya lah iya gak bisa naik dong oke oke disini aja nih kita kita di construct oke gitu guys mulai merapikan ya nih jalur bawah juga nanti akan dibangun untuk menutup area sini nah mungkin yang lama nanti akan akan mengisi air-air yang ada disini ya oke minturbinnya di construct dulu biar cepat kayaknya apakah ini aja ya pake pompa aja kali ya pake yang south mana sih yang paling deket nah ini nih ini yang paling deket aja nih oh iya ini nih 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 sudah sudah ada nih disediakan oleh ku kemarin ya yeee gak terlalu jauh guys let's go pake mavic rock aja bisa gak bisa gak bisa ya udah segini temen-temen bentar lagi nih oh iya gimana sih kabar ini tanaman kita ah sudah tumbuh guys sudah tumbuh ini akhirnya ini sudah bisa kita matiin gak sih coba ya kita matiin aja ya ini udah tumbuh kan sambil dibersihin boleh juga nih ada sesuatu gak ini untuk bikin kopi nih nanti kita taruh oh mana tuh ah ini expression machine taruh di udah ya disini ya tuh dia perlu apa sih katanya air juga ya oke dah yuk kita lanjut lagi ini pipanya udah konek belum oke udah jalan ya kita akan isi air sebentar lagi temen-temen oh ini udah hampir penuh guys udah hampir penuh guys kita ya apa ini ada oksigen aduh nyangkut dia udah sini sini nih the last one tuh udah udah hilang ya ini bisa kita tutup temen-temen nah btw perkabelannya harus tidak terulang juga nih ya perkabelannya perpipaannya banyak deh pokoknya guys nih temen-temen udah hampir jadi ya setupnya setup baru kita tuh rokennya udah jadi sekarang aku lengkapin power kemudian membuka atapnya ini nah itu bahan-bahan ini harus harus kukumpulin ya soalnya berguna banget ini tuh untuk ngebangan power dan lain-lain nah hampir keluar guys lihat perpipaan perpelambingan sudah selesai tinggal bagian ini ditutup terus nanti duplikanku kalau mau ke menuju roket lewat dari bawah ya bagian sini aku tutup nih guys kita akan bikin ruangan sini eh bukan ruangan apa namanya pintu pintu ini ya ke situ nah ini powernya bisa nih ah gak bisa gak bisa harus kabel biasa ya oke no problem nih udah kelar yuk kita nyalain ini nyalain steam turbin nya eh bukan steam turbin kita isi ini ya fuel ya kita nyalakan fuel aku mau ngisi ke 900 kg berarti 400 kg 400 kg aja ya 400 kg counternya kita reset ke 1 oke jadi gini enak nih aku kalau mau ngisi menggunakan sinyal counter ya ini kan peratus nih 400 dikali 0 1 itu 2 ya 0 1 dihitung 2 guys jadi 400 kali 2 800 nih bakal ngisi ke sini 800 gitu teman-teman set 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 ke bawah ya sebenarnya ini gak perlu nih nah gak perlu itu sip setemnya berlaku akan tunggu roketnya penuh ya oke guys sudah 700 ternyata 700 sudah cukup ya coba nih nah udah cukup nih kita ke oh disini guys lihat guys ada fuller and newbium nah ini baru nih oh jadi kalau kita nge-research itu bakal tampil ya oke yuk kita 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 tadi lagi dua lagi ya ini bisa dua lagi nih bagian kanan bisa dua lagi kita kita assign Lera ya yuk yang bawah sini yaudahlah gak apa-apa lah guys biarin ya terbakar dan disini guys kayaknya aku harus bikin yang namanya ini nih drywall ini tuh mencegah udara tuh hilang ya di luar angkasa ya coba nih aku bikin ini kayak gini nih ini drywall nih tapi tetep aja vacuum juga vacuum juga guys udah amat lah ya udah udah masuk nih udah masuk nih ya yuk kita kita launch teman-teman nah sekarang aku akan lihat nih suhunya menaik oh sampai bawah sini juga teman-teman wah berarti aku harus bikin sampai bawah sini ya bentar-bentar 1 2 3 4 5 6 7 kemungkinan nanti gini nih kita cegah panasnya jangan kemana-mana ya oke oke nanti aku bikin gini ya oke nah ini lihat naik kan suhunya suhu metal tile ku tuh 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 naik ya dan ini akan ditransfer ke sini teman-teman tuh naik ya nah ini ditransfer ke kanan ke metal tile yang kanan ini suhu metal metal tile ini berkurang karena disini air guys nah airnya yang akan naik suhunya ya gitu ya tuh lihat suhu metal tile ini sudah mulai menurun teman-teman berarti sudah bener caranya oke tapi disini ada ada water water ini guys oh ini belum ditutup juga lupa air ini mau kita apa ini ya udahlah nggak apa-apa lah ya airnya dan gentrick rusak ini kenapa bisa rusak kenapa bisa rusak ini padahal tadi udah udah ditarikan Oh lihat kayaknya aku terlalu ke terlalu gini ya tadi ya harusnya mundur satu kotak nih oke iya iya kayaknya iya sih oh iya harusnya di sebelah kanan sini guys hmm ya iya oke oke gitu ya tapi artinya disini udah bener nih hi hi tuh suhunya udah turun ya semuanya ditransfer ke kanan nanti kalau ini jadi steam kita buang panasnya menggunakan steam turbin teman-teman tuh ini panas-panasnya nih panasnya akan ditransfer ke bawah ya atau menghilang wah tapi ini guys guys airlock kita ini yang agak gawat ya ini bakal overheat nih berarti disini kita se-minimal mungkin nggak usah menggunakan tangga dan lain-lain ya oke nanti desainnya akan gua pikirin deh oke teman-teman segini dulu untuk gameplay di oni Wow lumayan banget ya sekarang semakin kompleks guys gue bikinnya lama-lama pusing juga nih jadi kita udah bikin roket setup baru roket 2 ini nanti akan aku lakukan hal sama dengan ini ya gue taruh di bawah sini nih di sini akan ekspedisi besar-besaran yang menghancurkan area sini guys dan sampai sekarang untuk penghasil steamnya masih oke banget sudah gue tambah otomasi nih sekarang dia nggak jalan ya karena gua limit counternya satu hehehe mantap guys mungkin guys di next video sambil kita bikin roket-roket ini gua akan mulai ini ya tambah dekorasi-dekorasi lagi nih karena banyak dekorasi belum kita coba ya itu guys sampai ketemu dan sampai jumpa